Intro Seperti inilah suasana sekolah di SMP Negeri 35 Sagulung seminggu setelah penerimaan peserta didik baru tahun 2018-2019. Ratusan siswa yang ada di sekolah ini belum terlihat mengikuti aktivitas belajar-mengajar yang berarti, namun hanya mendapat arahan dan pengenalan lingkungan sekolah pada tahun ajaran baru ini. Dalam tahapan ini para siswa diberikan kesempatan untuk saling memperkenalkan diri kepada teman-teman satu kelas mereka. Ketua Panitia PPDB SMP Negeri 35 Marwan SPD menyebutkan meski saat ini sebanyak 252 siswa diterima, rencananya akan menempati 7 kelas rombongan belajar, namun dipastikan jumlah itu akan bertambah ke depannya. Penambahan siswa tersebut terjadi menyusul kebijakan Wali Kota Batam untuk menampung seluruh siswa di SMP Negeri Sekota Batam. Karena ini pihak sekolah tidak menutup kemungkinan akan membuat sistem belajar dua sif, serta akan menambah jumlah siswa dalam satu kelasnya. Pertamaian rombongan belajar sebanyak 17. Mungkin akan sampaikan. Itu bisa ditampung masuk pagi semua atau ada sif kedua? Kami belum bisa memastikan karena berdasarkan rapat dengan Wali Kota Batam, bahwa apabila memang masih ada warga khususnya yang usia SMP, kami tetap masih menerima. Oleh sebab itu kami belum bisa menentukan apakah ini bisa masuk pagi secara keseluruhan atau nanti kami bisa bentuk dua sif. Maruan menambahkan, hingga saat ini proses belajar mengajar di sekolah belum bisa berjalan karena persediaan ruangan kelas belum tersedia menyusul membludaknya para siswa baru. Kegiatan belajar mengajar ini akan berlangsung setelah adanya kebijakan dari pihak sekolah untuk memperlakukan dua sif, yakni kelas pagi dan kelas sore. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.